kita tes untuk rem ya wuhu bisa enggak lewat sini yoh lewat sini mbak waduh woooooh langsung tak cek cek mbak cek service service langsung juga kita buat seperti yang sekarang yomba yoh stikernya dipasangin stikernya Arul nah ini dia temen-temen Halo temen-temen kamu kembali bersama bahasa channel di video kali ini kita bakalan buat video request kalian yaitu si canter Arul Putra roban temen-temen ha kabarnya Arul Putra roban ini baru beli canter yang second ya temen-temen ya bekas ya tapi masih keren masih boys ya temen-temen ya dan bakalan diperma abis bakalan dibuat makin boys nah ini dia temen-temen canter Arul Putra roban yang baru saja dibeli ya seperti ini tampilannya temen-temen wuhh masih mulus ya untuk kepalanya head trucknya masih mulus temen-temen cuman aksesorisnya aja yang agak-agak kusam ya agak-agak kusam banyak pun juga ada yang bolong-bolong tapi ini banyak kabarnya tuh kayunya kayu kuat ya temen-temen kayu merbabu juremen merbau merbau merbabu pokoknya gantinya jati gitu ya temen-temen ya jadi kuatnya mirip sama kayu jati dan ini dia tampilannya temen-temen untuk canter Arul Putra roban yang baru dibeli kalau nggak salah ini tahunnya 2000 berapa ya 2013 atau 2010 ya buat kalian yang jangan tahu ya langsung aja ketik-ketik di komentar ya 20 2008 2010 atau berapa ya saya kurang tahu ini tahunnya tahun berapa kayaknya sih 2010 atau 2013 begitu ya temen-temen kita langsung saja coba ya temen-temen ya langsung kita tes kantornya Wah waronnya masih geren yoh suaranya masih oke nih temen-temen dari segi aksesorisnya nih masih aksesoris lama ya cuman sudah ada pengaman sudah ada ini masih ada pempernya juga sudah ada aksesoris dan punuhnya juga ada cuman aksesorisnya lawas ini temen-temen model-modelnya lawas kita tes untuk apa namanya rem ya wuhu mantep ya mundur lagi kita coba lagi sekali temen-temen ya remnya remnya masih pakem ya temen-temen ya kita coba lagi temen-temen siap ya wuhu krok gitu ya temen-temen ya mantap ini Oke kita langsung coba juga langsung bawa ke jalan-jalan ya ini sudah dibeli sih temen-temen ya sudah dibeli sama si arul putraroban sudah deal katanya kita mau coba eh awas ada truk cantar anjar gih wah andaikan bisa beli yang itu ya temen-temen ya jos ya kita mau coba suspensi temen kaki-kaki kita bawa ke tempat ini aja ya off-road off-road mbak ya off-road off-road sini mbak Wah dalamnya ini jalannya off-road tapi enggak enggak bergelombang di temen-temen nggak apa-apa kita coba bawah sini yoh dari dalam siada krecet krecetnya ya tapi enggak popo itu normal yo ya kita bawa ke jalan sini mbak nanti kita tebusin jalan sana aja yoh eh lumayan sih bergelombang tapi masih enak sih di suspensi nih mbak yoh masih enak mbak kita coba tembus ini yoh juga kita udah kelihatan mbak nah kita lewatnya lewat mana ini coba kita lewat sini mbak enak jian nih kira masih enak yoh enggak kayak tombah tuh masih keren yoh cantarnya masih enak meskipun dibawa ke jalur yang bukan jalur aispal tapi masih enak suspensinya tuh masih bisa ya kita kesini ada temen yoh mau tembusin ke jalan bisa nggak lewat sini yoh eh lewat sini mbak waduh aduh aku batuk sisanya musimnya musim batuk ya temen yoh aku juga kena nih batuk ini temen mbak kenapa tuh aku mbak oke lewat sini mbak bisa boleh lewat sini mbak yoh hati-hati ispion nah lewat sini mbak waduh gasro mbak hahaha gasro itu terlalu tinggi yoh oke kita belokkan kekiri mbak belokkan kekiri dulu woy ranutut eh ada pohon itu sudah jalan sih cuman kita nggak nggak nutut ini aduh-aduh gak ngetok nah lewat sini bisa mbak bisa dong nanti kita langsung romba-romba ya jadi yang terbaru sekarang ini kan baru belinya kayak gini yoh mbak yoh baru belinya tuh kayak gini mbah nah kita mau belok ke kiri mau nyoba ngegas yg ya mbak yoh di jalan raya iki oke mbak mantul sip truknya masih enak yoh tuh masih enak mbak cuman ini remeh agak nyantol-nyantol yoh woy awas was ada ada mobil laka yg mbah oke kita lewat tikungan yg mbah woooo wih kok bisa nggobek gitu ya mbak ya woy enak suspensi nih mbak suspensi nih mantul lagi tuh keren yoh enak yg kita tes yoh tes kecepatan mbak kecepatan rem rem anginnya enak mbak tuh mantul rem anginnya mbak oke kita tes setut yoh mbak yoh wuhuu dos yg tes setut mbak rem dulu rem rem tikungan masih enak mbak masih enak yoh gobek gobek mbak dos mantul lagi di depan ada apa itu ada truk semen mbak ini kita coba yoh dos dos wuhuu hee poh balapan mbak truk semen mbak hee hee ada mobil awas wuhuu dos mantul yg mbak enak bener yg mbak meskipun kelihatannya sudah tua yoh meskipun kelihatannya itu sudah agak-agak kusam tapi masih rosobah tapi karena ini truknya sering gak dipakai artinya sering diem kayaknya perlu kita cek kaki-kaki ini oke kita sampai di lokasi bengkelnya mbak wih ini ada truk baru juga kayaknya mau servis-servis itu mbak oke kita coba yoh langsung tak cek-cek mbak cek servis-servis langsung juga kita buat seperti yang sekarang yoh mbak yoh tampilannya kan baru beli kayak gini nih terus nanti kita edit buat tampilan yang sekarang mbak nah ini dia temen-temen tampilannya yoh wuhu jadi kalau dilihat ini pelindungnya kit pengaman pelindung yang di kabin sama bak ini mirip seperti wayu abadi dua yang kemarin ya kemudian untuk yang di bawah ini kayak wayu adabi ya wayu adabi atau sang perintis ya sang perintis ya yang di bawah itu pelindung kanan kirinya kemudian yang di belakang ini standar-standar aja mirip-mirip juga sama yang itu ya temen-temen ya untuk punuknya punuknya adanya kayak gini ya temen-temen ya enggak sama persis tapi ya mirip-mirip lah ya jadi kayak gitu temen-temen ini untuk pelindung kanan kirinya ini punyanya cantai teteh mas hilman alwi ya kemudian yang belakang juga ini editan saya yang belakang saya tambahin aja punya mas hilman alwi saya bawa tarik ke belakang juga temen-temen oke dan untuk yang di pelindung tengah ini pelindungnya wayu adabi 2 ya kalau enggak salah itu yang dipakaikan di wayu adabi di wayu adabi yang dipakaikan di wayu adabi 2 kemarin temen-temen untuk yang di depan ini bumper depan ini punyanya eh sama juga kayaknya ini punyanya cantai teteh juga tidak punya mas hilman alwi ya oke langsung aja ya matikan mesinnya tuh saya juga agak seret ini temen musim ini musimnya nggak enak badannya temen-temen oke langsung aja kita ke bengkel di sini kita langsung aja lepas-lepas ya karena untuk tampilan yang terbaru sekarang itu semuanya dilepas mbak ditrondolin mbak yang dilepas tuh ini vendornya ini vendor ini kan wis lentek-lentek ya udah catnya sudah ngelontok sudah tua sih sebenernya temen-temen sudah lawas ya jadi kita lepas ini kemudian ini punuhnya juga dilepas ya temen-temen ya punuhnya dilepas mau dirombeng katanya hahaha dirombeng itu dijual rongsokan kemudian ini pampernya ini bagian bawah ini dilepas temen-temen jadi mau dijadikan yang standar pamper standarnya dikembalikan ke standar aslinya mbak jadi kayak gini ya nah jadi kayak gini temen-temen untuk aksesoris di bawahnya dilepas jadi kayak gitu stikernya dipasangin stikernya arul nah ini dia temen-temen putra roban gitu ya temen-temen ya kemudian ini ada apa namanya lampu dikasih lampu list ya temen-temen ya biar lebih terang coba kita lihat apakah sudah pasang oh sudah pasang temen-temen jadi nanti jadinya kayak gini lampu listnya kayak gini yoh tak tambah ini ya vendernya vendor 1 tak tambah vendor standar ya biar lebih rapi yoh wis ini ya temen-temen ya tampilannya kayak gini yang terbaru sekarang nanti rencananya mau diganti baknya mau dirubah dan aksesorisnya juga nanti mau di handle bersama bosmen M18 temen-temen nanti disponsori sama M18 caroseri oke langsung saja kita confirm order ini temen-temen nah ini temen-temen tampilannya si cantar Arul putra roban yang sekarang ya temen-temen ya sudah tampilannya sudah kayak gini boys yoh sudah lebih rapi enggak kayak tadi tadi kan kelihatan kalau lawas kali ya Oke langsung aja kita mau coba-coba lagi hidupkan lampu nye mbah oke lampunya udah hidup ya udah mantul kamu coba-coba di sekeliling sini aja ya ini cek rumah sih temen anggap aja itu ruko-ruko itu rumah-rumahnya arul ya ini dekat ada pom bensin dekat bengkel rumahnya tuh dekat dari mana-mana reken bah dekat terminal gitu coba ke sini mbah ada tembusan enggak ya Wuh ini ada ruko lagi mbah ada ruko lagi pedal aneh untuk kita aneh yuk kalanya kok mengecil lewat sini aja mudah-mudahan tembus waduh untung mbah eh putar balik aja pokok ini mesinnya masih greng yo masih greng pokok air truck yang masih enak tahun berapa saya lupa antara 2010-2008-2013 yo buat kalian yang tahu ya langsung aja ketik-ketik komentar temen-temen kalau ada yang kurang juga langsung aja info-info masih di komentar yo kita coba di sini aja mbak muter-muter depan rumah yo Wuh josh 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 kita tes di sini lampunya terang yulur coba tuh nggak ketok nggak ketok lor nggak ketok lampu nih lor hahaha oke teman-teman sampai di sini dulu ya video kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton terima kasih yang sudah like comment dan juga sudah subscribe buat kalian semua yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan coba nyalakan juga loncengnya akan ada video-video terbaru yang tentunya lebih menghibur dan juga menarik buat kalian Oke sampai coba tetap jaga kesehatan bawah Mbah ayo parkir sih parkir sih umet aku hahaha kita ada parkir di sini Mbah anggap aja ini Ruko nya Arul Mbah Ruko nya bundar ini sama Pak Eko dan juga Arul oke teman-teman terima kasih sampai jumpa Bye bye Mbah Hai Terima kasih telah menonton!